Mau ingatkan bahwa selama pemerintahan ini masih dipegang oleh kelas berjuasi, demokrasinya pun akan tetap demokrasi berjuasi. Kenapa? Karena siap kelas mana yang memegang pemerintahan, itulah yang akan menentukan watak demokrasinya. Itu yang mesti digarisbawahi. Ketika kita, aku sih bilang mengeluhi sambat, kalau kata orang jauh. Kita ngeluh, wah ini burjuis, demokrasi burjuis. Dari mulai awal reformasi juga demokrasi burjuis. Yang menang dalam proses reformasi, bukan kelas pekerja. Yang mengupayakan ya, yang berdarah-darah ya, kelas pekerja. Gerakan mahasiswa yang berdarah-darah, tapi siapa yang memenangkan pertarungan reformasi 98? Berjuasi. Mereka yang menang. Dan mereka berkuasa sampai sekarang. Dan tidak ada challenge. Tidak ada kekuatan rakyat yang sungguh-sungguh serius menantang kekuasaan berjuas. Kita, jadi sebetulnya gini, kita tahu itu burjuis. Terus kemudian kita menuntut sama orang-orang burjuis ini, hai burjuis. Penuhilah hak kami, kelas pekerjaan. Masuk akal kan? Ya masuk akal. Kita sudah tahu, ini penindas kita yang ada di atas ini. Tapi kita menuntut sama mereka, dan kemudian kita kecewa ketika mereka tidak memberikan hak kita. Itu kan tidak masuk akal. Yang masuk akal adalah, kita tahu mereka berkuasa, dan kita bangun kekuatan kita. Untuk menantang mereka. Kamu berkuasa tinggal lima tahun lagi. Lima tahun ke depan, kami yang akan berkuasa. Jokowi punya nama cinta. Prabowo apa nama programnya? Tidak tahu ya, tidak dikasih judul tahu ya. Ada yang tahu programnya Prabowo? Tidak ada yang ingat ya, sama sekali tidak masuk keingatan ya. Programnya diculik sendiri. Mereka punya program, mereka ada sesuatu yang mereka tawarkan. Ada sesuatu yang mereka tawarkan. Kita tahu ini ya, iklan-iklan Medi atau apa, segala macam ya. KFC, gambarnya besar ya. Gambarnya kayaknya enak banget gitu loh. Tapi begitu kita beli, ya mipes. Rotinya kecil. Burger King apa segala macam, begitu dia masih diiklan, ya besar. Tapi begitu kita beli, ya segini doang. Ya itulah politik kita sekarang, politik pasar. Nah wajita apa segala macam, itu adalah sebuah polesan dari agar, gitu ya. Sebuah polesan agar program borjuasi ini bisa diterima oleh rakyat banyak. Bisa disetujui oleh rakyat banyak dan kemudian rakyat akan berbodong-bodong memilih salah satu di antara kedua calon yang sedang berpantastasi. Tapi aku tanya sama kawan-kawan yang ada di sini. Apa tawaran alternatif kita? Jokowi ngomong soal program ekonomi. Ini itu reformasi pajak, pembangunan infrastruktur, dan sebagainya, dan sebagainya. Adakah program ekonomi kerakyatan yang kita usul? Ada gak? Ada yang dari sekian banyak organisasi yang ada di sini pernah menyusun sebuah program ekonomi kerakyatan yang akan kita pertarungkan agar dia menjadi kenyataan? Gak ada. Kenapa gak ada? Kenapa bukan kita yang berkuasa? Kenapa bukan kita yang menjalankan program ekonomi ini? Kenapa bukan kita yang mau buat perundang-undangan? Pertanyaannya kan ini. Jadi, aku mau garis bawahi, berhenti sambat, berhenti mengeluh. Kawan-kawan yang ada di sini, aku yakin, adalah kawan-kawan yang bekerja dengan masak. Kita tanya sekarang, ada yang bisa mobilisasi tujuh juta? Tujuh juta itu hanya yang datang ke Jakarta lho? Hanya yang datang di Monas lho? Yang mendukung mereka, yang gak bisa berangkat, masih sekian juta lagi. Sebesar itulah dukungan masa terhadap program-program politik konservatif reaksioner. Sebesar itulah. Jadi, yang kita harus bayangkan sekarang, adalah bagaimana sekarang kita punya dukungan masa berjuta-juta untuk program politik kita. ini aku mau ngutip ayat. Maaf ya, aku mau ngutip ayat. Lenin, di hadapan Kongres luar biasa Partai Bolshevik tahun 1918, menyatakan ini, politik itu adalah dimana masa berada. Bukan ribuan, melainkan jutaan. Hanya di hadapan masa perjutaan, politik yang serius bisa dimuat. Tantanganku sekarang kepada kita yang kita semua sebetulnya, juga termasuk aku dan organisasi, kapan kita akan punya kekuatan masa berjuta-juta. Bukan ratusan. Bukan ribuan. Ribuan saja, kata Lenin, itu belum serius. Serius adalah jutaan. dari situ, kalau kita tarik mundur, bagaimana Lenin mempergunakan pemilu? Tahun 1906, program Lenin adalah Boykot Pemilu. Boykot Pemilu bukan berikut ya. Boykot Pemilu adalah menggagalkan Pemilu. 1907, 1908, dia bertarung dengan orang-orang yang Boykot Pemilu agar Bolshevik masuk ke dalam dunia. Kalau kita baca alur alur tulisan, tulisan-tulisan Lenin dari tahun 1906 sampai 1909 1909 mengenai Pemilu, prinsipnya ada empat. Pertama, ketika situasi revolusional masih red hot, masih membara, jangan sampai ada pemilu. kekuatan kekuatan rakyat terus menggagalkan Pemilu. Kenapa? Karena demokrasi adanya di jalan. Demokrasi, demokrasi yang sejati bukan ada di kotak suara. Demokrasi yang sejati ada di jalan. prinsipnya itu. Tapi situasinya apa? Situasinya terbuka situasi sedang revolusional dan masih red hot, masih membara. Jalan yang masih dipenuhi dengan masa. Pada saat yang seperti itu jangan pernah mengizinkan negara menyelenggarakan pemilu. Tapi jika situasinya terbalik, ketika rakyat sudah susah sekali digerakkan untuk turun ke jalan. Ketika kita nyebar selebaran saja sekarang selebaran itu sekarang sudah dibuang. Pada saat itu Rani bilang ada senjata kita gak bisa pakai. Ada senjata yang membahayakan bagi kita. tapi itu bisa kita pakai. Kita pakai. Masuk ke parlement. Masuk ke parlement untuk satu dari dua tujuan. Mendukung partai yang paling kiri di dalam konstelasi politik atau untuk menghancurkan partai yang paling kanan. pilihannya itu. Kalau kita bertarung secara parlemental kita sebagai sebuah kekuatan rakyat itu harus punya satu di antara dua tujuan. Supaya yang kiri makin kiri menyerep yang paling kiri di parlement itu agar dia makin ke kiri atau kita menghancurkan yang paling kanan. Nah sekarang kondisi di Indonesia tidak ada situasi revolusioner yang red hot. Ada banyak gerakan-gerakan muncul ada pertarungan-pertarungan di mana-mana tapi tidak dalam keadaan membara. Dia perlawanannya sporadis sehingga dalam hal ini yang paling dimungkinkan bagi kita untuk bertarung secara politik adalah bertarung parlemental. Bertarung parlemental untuk apa? Mencari kita cari nih partai yang paling kiri siapa? Ada gak partai yang sedikit yang ke kiri-kiri ya? Di belakang ada yang bilang PSI partai paling kiri. Benarkah? Benarkah? Gitu loh. Kita berkarya lagi. Gitu loh. Ada gak? Ada gak? Bahkan ada gak? Memangnya ada partai yang agak ke kiri ada gak? Kalau memang sama sekali gak ada berarti tujuan yang berikutnya menghancurkan yang paling kanan. PDIP kiri kasih. Gak tau gue. Itu mendukung makan pakai tangan kanan gak ya? Anak depok pasti tau kampanye makan pakai tangan kanan. Nur Mahmudi itu yang baru ditangkap. Mana partai yang paling kanan dalam konsolasi politik Indonesia? menurut kami partai yang paling kanan adalah PKS. Kalau kita masuk ke dalam pertarungan parlamenter tujuan kita adalah menghancurkan tinggal persoalan taktik. Jadi ini persoalan taktik jadinya. Bukan persoalan yang prinsipil dengan cara apa pertarungan untuk menghancurkan partai yang paling kanan ini bisa diselenggarakan. Kan gitu. Apakah golput bisa membantu kita, bisa mendekatkan kita pada penghancuran partai yang paling kanan. Bisa gak? Kita bisa berdebatkan. Gitu loh. Kita bisa berdebatkan. golput dalam pengertian yang sekarang bukan golput yang tahun 71. Beda. Kawan-kawan bisa baca apa perbedaannya itu ada di makalahmu. Golput yang sekarang yang artinya sekedar saya tidak memilih. Aku sih cenderung menyebutnya absenteism ya. Jauh dari boycott. Karena boycott itu arti sesungguhnya adalah menggagalkan pemilihan. Dengan cara kita tidak memilih bisa gak kita menghancurkan itu. Atau ada pilihan lain barangkali. Menitip calon. Nah, kan ada tuh ada beberapa kawan dari organisasi-organisasi rakyat juga menitipkan calon. Lewat Nasdem, lewat BDIP, lewat... Ada yang nitip lewat gerigra menitip lewat ada loh. Bener loh. Ada yang ditinggalkan gerigra ada loh. Nah, sekarang mari kita bicarakan secara taktik. Bisa gak ini membantu ke tujuan itu? Atau apa? Ke Jokowi. Bisa gak kalau kita ke Jokowi kita akan mendekankan diri pada tujuan itu? Nah, jadi perdebatannya itu kemudian menjadi konstruktif. Perdebatannya itu kemudian tidak ngeyel tidak ngotot aku maunya begini tapi kita punya tawaran taktik. Strategi H keunggulannya ini menurut Bung Kedaru sendiri bisa gak? Dengan memilih Jokowi kita ngantem ya paling kanan itu. Pada saat ini kelompok-kelompok yang berhadapan secara langsung dengan orang-orang PKS, HTI dan lain-lain itu bergabungnya di Bung Kedaru Jokowi. Gitu ya. Jadi aku condong gitu ya. Aku secara pribadi ini masih pernyataan pribadi karena organisasi belum menetapkan sikap. Jadi aku setelah nanti VRV menetapkan sikap barangkali sikap itu akan berubah ya karena aku harus tunduk pada disiplin organisasi. Tapi aku pada saat ini aku condong ke Jokowi karena aku akan menjadi dekat dengan organisasi-organisasi yang pada saat ini bertarung di lapangan dengan orang-orang pegaris. tapi itu juga tidak cukup kalau menurut aku kita sebagai orang kiri itu harus datang harus memajukan tawaran politik kita sendiri. Apa tawaran politik kita? Nah kawan-kawan bisa baca di dalam bakalaku kami sekarang mengusung satu konsep yang disebut dengan perlindungan sosial transformatif apa yang diteransform relasi antar individu dalam masyarakat antar kelompok dalam masyarakat antar rakyat dengan negara diteransform dijadikan kolektif lewat apa? lewat perlindungan sosial mobilisasi mas mobilisasi sumber daya rakyat untuk apa? untuk rebutan sumber daya dengan organisasi-organisasi layu kita rebutan sumber daya negara negara tidak mau kasih bansos kita rebut untuk apa? untuk membangun organisasi masa kita organisasi-organisasi yang sekarang besar-besar itu FPI dan lain-lain itu besar karena bansos mereka bisa mobilisasi enak karena duit mereka banyak duit negara itu kita mau bikin ini aja barangkali mau takutin anggaran lagi ya cari lagi dari mana lagi nih yang bisa diambil sobat-sobat kismin semua kita nih kita aku menawarkannya pertarungan elektoral dengan mengusung agenda kita sendiri jadi kira-kira underlining terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati